Al-Quran sendiri banyak disebutkan tentang berbagai macam penciptaan alam semesta. Dan salah satu ciptaan Allah SWT yang layak untuk kita renungkan adalah tentang penciptaan gunung, yang mana hal ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Oleh karena itu pendengar, Cakra Walai Islam edisi kali ini akan menghadirkan 5 keajaiban gunung di dalam Al-Quran. Dan ternyata pendengar, Allah SWT didalamkan alam semesta. Dalam surat An-Nabah ayat yang ke-6 sampai ke-7 mengatakan bahwa Allah SWT menciptakan gunung sebagai pasak ataupun paku bumi. Allah SWT berfirman, yang artinya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, dan gunung-gunung sebagai pasak. Selanjutnya pendengar, fakta keajaiban tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang kedua, adalah gunung sebagai penahan gerak lempeng kerak bumi. Pendengar yang budiman, para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus-menerus dengan teori lempeng tektonik. Hal ini yang menyebabkan gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan lempengan sehingga daratan di bumi tidak ikut bergeser. Teori lempeng tektonik ini pendengar menyebutkan bahwa kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan lagi-lagi pendengar, hal ini dibuktikan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat yang ke-15, yang artinya, Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk. Lebih lanjut lagi pendengar, hal ini diperkuat di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya yang semisal dengan ayat tersebut agar anda bisa lebih merenungi lebih lanjut. Selanjutnya pendengar, fakta ajaib ketiga tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Quran adalah gunung ternyata bergerak dan tidak diam di tempat. Pendengar yang budiman, meskipun menjadi pasak, namun gunung tidak diam. Tapi senantiasa selalu bergerak dan mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma bumi. Ia seolah-olah awan yang bergerak di atas langit. Hal ini pendengar terbukti di mana pada awal abad ke-20. Untuk pertama kalinya di dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi. Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah dan ketika mereka bergerak saling menjauhi. Lempeng-lempeng tersebut terus-menerus bergerak dan menghasilkan perubahan pada geografi bumi secara perlahan-lahan. Nah, ajaibnya pendengar, hal ini juga sudah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Surat An-Namal ayat 88 ketika Nabi SAW masih hidup. Yang artinya, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka ia tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Begitulah perbuatan Allah SWT yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian pendengar yang buriman, fakta ajaib keempat tentang gunung yang tercantum di dalam Al-Quran adalah gunung pun bertasbih. Yah pendengar, gunung pun disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran bertasbih bersama Nabi Dawud alaihi salam. Seperti disebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh puluh sembilan. Yang artinya, maka kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan juga ilmu. Dan telah kami tundukkan gunung-gunung dan juga burung-burung. Semua bertasbih bersama Dawud dan kamilah yang melakukannya. Kemudian juga disebutkan pendengar di dalam Al-Quran surat-sulat ayat yang ke-18. Yang artinya, sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Dawud pada waktu petang dan juga pagi. Nah inilah pendengar yang buriman, Allah s.w.t. telah menciptakan alam semesta. Maka hanya kepadanya lah unsur-unsur alam semesta ini patuh dan juga memuji. Selanjutnya pendengar yang buriman, fakta terakhir tentang gunung adalah gunung menjadi tempat Allah menampakkan kebesarannya kepada Nabi Musa alaihi salam. Pendengar yang buriman, gunung menjadi tempat Allah s.w.t. memperlihatkan kebesarannya dan menyadarkan Nabi Musa alaihi salam untuk segera bertaubat. Hal ini dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang artinya, Dan tatkala Musa datang untuk bermunajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Rob telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, Ya Robku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Allah s.w.t. berfirman, Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung tersebut. Maka jika ia tetap kokoh di tempatnya, miscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Allah s.w.t. menampakkan diri kepada gunung tersebut, Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, Ia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Itu dia pendengar yang buriman kenapa Allah s.w.t. menyebutkan gunung di dalam Al-Quran. Semua ciptaan itu ada tujuannya, yakni agar manusia hanya menyembah Allah s.w.t. yang sebenar-benarnya. Semoga informasi ini bisa menjadi rendungan tentang kekuasaan Allah s.w.t. di alam semesta yang tentunya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.